Disnatalis ke-68 Universitas Hasanuddin sukses digelar dengan Fakultas Ilmu Budaya sebagai penyelenggara. Beberapa rangkaian kegiatan Disnatalis ke-68 adalah Seminar Internasional 4 Etos Yusuf, Upacara Disnatalis, Fun World, hingga Malam Ramatama yang menghadirkan Deddy Dukun sebagai guest star pada tahun ini. Dalam acara Malam Ramatama yang digelar pada Sabtu malam 7 September 2024 juga turut diserahkan Bendera Pataka dari Fakultas Ilmu Budaya sebagai penyelenggara Disnatalis Unhas ke-68 kepada Fakultas Farmasi sebagai penyelenggara Disnatalis Unhas ke-69 pada tahun yang akan datang. Bendera Pataka tersebut diserahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Prof. Dr. Akin Duli MA kepada Dekan Fakultas Farmasi Prof. Dr. Retnat Marianti Andi Manggau Apotekar. Setiap fakultas akan mendapatkan giliran sebagai penyelenggara dalam kurun waktu 17 tahun sekali. Mengingat ada 17 fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Nah kebetulan waktu itu saya dan Pak Ketua kemarin itu kami waktu itu wakil dekan sama-sama waktu FIB dulu terus Farmasi. Jadi waktu itu saya waktu itu wakil dekan satu. Sudah pernah juga merasakan bagaimana menjadi ketua panitia. Jadi waktu itu dekan kami Prof. Eli dan saya wakil dekannya. Dan memang saya yang dipercayakan waktu itu menjadi ketua panitia. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan pengalaman itu insya Allah mudah-mudahan kami dimudahkan untuk tahun depan. Alhamdulillah tadi Bapak yang wakili Pak Iqbal Samad Suwaib ya yang wakili gubernur itu ya kebetulan teman sekolah saya dulu di SMP dan SMA beliau sudah menjanjikan bahwa malam Ramatama nanti akan dibantu oleh Ika Unhas. Alhamdulillah beliau sekretaris kan, sekretaris Ika Unhas. Jadi beliau sudah menyatakan bahwa akan membantu kami. Jadi Alhamdulillah sudah ada satu bantuan. Sudah agak lebih ringan sedikit. Nah karena kami kan dari farmasi, jadi mudah-mudahan ya yang berbau-berbau obat. Dan produk-produk kami mungkin akan kami lebih menjual begitu dengan produk-produk kosmetik, makanan, dan obat-obatan tradisional. Mungkin itu yang kami akan tampilkan supaya membedakan. Jadi memang kemarin ada seminar, one day seminar, Lontara Pak Bura. Itu yang menghubungkan antara kami dengan FIB ya. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin mengungkapkan bahwa dirinya juga pernah menjadi panitia penyelenggara di Senatalis saat dulu menjabat sebagai wakil dekan satu fakultas farmasi. Dekan Fakultas Farmasi Unhas sebagai ketua panitia penyelenggara mengungkapkan terkait gestar yang akan diundang untuk di Senatalis tahun depan. Saya kemarin kalau kita lihat kan kebetulan saya tidak tahu juga. Alhamdulillah ada teman saya, kolega saya yang dari SMA 1 juga semansah. Beliau kebetulan seangkatan dengan Fadli Padi ya. Jadi mungkin itu yang kita bisa, itu karena kan memang teman sekelasnya katanya. Mungkin atau kita cari yang lebih untuk kelas anak muda, masih anak muda mungkin. Nanti saya tanya karena dosen-dosen kami banyak yang muda-muda, ya nanti saya tanya yang mana yang itu. Kalau saya sih ya sudah cocok dengan ini. Dari Dukun kebetulan waktu saya muda ini artisnya yang memang saya paling suka. Tapi saya pikir bagusnya kalau lebih apa namanya untuk kekalangan anak muda mungkin ya, supaya banyak mahasiswa yang ingin datang. Dalam upaya menarik perhatian kalangan muda dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan, Dekan Fakultas Farmasi berencana untuk menghadirkan artis populer yang digemari oleh generasi muda untuk disnatalis ke 69 Universitas Hasanuddin tahun depan.